Intro Kabupaten Trenggalek yang terletak di selatan Pulau Jawa memiliki keunikan biografis membuat semua mata terpana Keelokan alam dan keramahan masyarakatnya menjadikan kecamatan Dongko layak menjadi desa wisata Ini mungkin yang pertama saya mengambil waktu jadi pemerintah kecamatan Dongko khususnya di Durilani ini merupakan juga bagi kami khususnya ini pernah menghasilkan kecamatan Dongko yang terbaik dengan pemberdayaan wisata khususnya itu sebenarnya banyak, kita punya banyak potensi tapi kita untuk pengarauannya dan juga pengembangannya itu yang memang kita kesempatan mungkin itu misalnya pertama SDM bisa juga alat manajenya, ilmunya yang memang kita perlukan jadi kita semangat bersyukur dan berinformasi sekali dari UNED, khususnya timnya ini dari Bumi Uda, 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 Bumi Uda yang menjaga bahwa ini lokasi dari pelanggan yang diberikan bisa muncul satu pengelolaan wisata di Kecamatan Dongko untuk disuruh suatu desa sampai bisa muncul dan bisa diinformasikan dan layak untuk dikonsumsi wisatanya kegiatan pengabdian masyarakat oleh Sekolah Paskasarjana Universitas Air Langga di Kecamatan Dongko, Trenggalek berfokus pada pendampingan pengembangan desa wisata tematik integratif dengan potensi geografis yang unik Trenggalek memiliki peluang besar untuk pengembangan pariwisata acara ini menyoroti pentingnya program berkelanjutan untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat lokal para ahli menekankan perlunya meningkatkan potensi desa dengan mengaktifkan sinergi antara BUMDES dan POGDARWIS inisiatif ini bertujuan untuk menjadikan desa-desa di Dongko sebagai destinasi wisata unggulan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya pariwisata yang efektif Alhamdulillah ya robbilalamin pengmas kali ini dengan tema pendampingan pengembangan desa wisata tematik integratif di Kecamatan Dongko berjalan sangat lancar dengan beberapa sektor stakeholders baik Kepala Desa, Direktur Pundes, POGDARWIS, BPD semuanya kompak untuk bersama-sama membangun Kecamatan Dongko ini menjadi desa wisata yang integral semoga acara pengabdian masyarakat hari ini membawa manfaat tidak hanya bagi Kecamatan Dongko tetapi juga untuk Indonesia Kecamatan Dongko